Jadi kalau cowok kan kayak gue nih, gue transplantasi rambut kecilnya di hairline gue nih, di hairline gue Nah kalau cewek, nah itu tergantung lagi tipe kebotakannya gimana Kalau dia tipe kebotakannya kayak hairline gitu, hairlinenya menipis atau tanahnya menipis Kemungkinan dia akan ditaruh di tengah sama di hairline juga Nah itu diisi sama rambut-rambut yang emang kuat lah ya Nah jadi kayak gitu Jadi sangat-sangat gue please buat cewek-cewek untuk tidak membeli Atau mengkonsumsi yang namanya finas ataupun minoksidil Oke halo guys, kembali lagi ke channel Spesialis Rambut So kali ini gue bakal bahas mengenai perbedaan perawatan untuk kebotakan cewek dan cowok Jadi emang bakal ada perbedaan sih guys antara perawatannya kebotakan di cewek dan cowok Nah gue bahas ini karena gue lihat Udah banyak juga sih guys cewek yang mengunjungi channel gue lah ya Mengunjungi channel gue, hairnya kechat gue, terus konsul lah Terus juga ada yang tanya di Shopee, ada yang tanya di WA dan lain-lain Bahkan di grup juga udah ada gitu Nah, gue khawatir aja sih para cewek-cewek ini salah tangkep lah di channel gue Karena emang mayoritas konten di channel ini itu ditujukan buat cowok sih guys Buat cowok yang mengalami kebotakan dan rambut rontok Makanya gue akan bahas itu di sini Oke, jadi kebotakan cewek dan cowok itu berbeda ya guys Jadi perlu digaris balik dulu Kebotakan itu terjadi umumnya karena dua hal Yang pertama adalah genetik dan non-genetik Kalau genetik itu karena keturunan ya itu lebih hormonal lah ya Terus yang kedua, kalau non-genetik itu lebih kayak lifestyle Terus lu kurang konsumsi zinc, kurang konsumsi biotin atau apapun itu Mungkin lifestyle lu kurang bagus, makanan lu kurang oke Terus seling begadang, seling stress dan lain-lain lah ya Terus, buat tipe kebotakannya pun juga beda Kalau cok, kecenderungan botaknya itu kan M-shape ya Kayak M-nya hilang, hair line-nya itu bentuk M gitu Atau di bagian crown, makin tipis gitu Kalau di cewek, kecenderungan itu di bagian, gue nggak tahu sih namanya Kalau lu lihat, biasanya di tengah-tengah itu cewek kan biasanya di tengah ini makin tipis gitu Atau hair line juga ngaruh sih, dia biasanya hair line-nya agak mundur Pokoknya lebih kekenipisannya itu juga cenderung lebih merata kalau di cewek Merata dan di tengah sih, di tengah sini Di tengah, atau di sini, di sini, dan atau forehead Nah, kalau untuk treatmentnya, kalau buat cewek, itu nggak bisa kita mengatasi hormonalnya sih guys Jadi, kalau buat cewek, itu lebih ke arah menutrisi rambut sih Jadi, membuat rambut itu menjadi lebih kuat Sehingga, meskipun faktor hormonal, rambutnya itu nggak akan rontok gitu Nah, kalau cowok, itu bisa pakai finas buat mengatasi hormonalnya Kalau cewek, nggak bisa Jadi, finas ini sangat-sangat dilarang buat cewek Jadi, cewek harap tidak membeli, mengkonsumsi finas right there Memang ada beberapa case yang sangat-sangat langka Itu ada juga dokter yang ngasih finas ke cewek Tapi itu sangat-sangat langka Jadi, sangat-sangat tidak direkomendasikan buat mengkonsumsi finas buat cewek ya guys Terus, kalau cewek juga, harap tidak mengkonsumsi Harap tidak menggunakan minoksidil juga Ini aja udah ditulis sangat jelas For men Extra strength for men Jadi, bukan buat cewek Meskipun juga ada beberapa case Cewek juga dikasih minoksidil Tapi biasanya minoksidilnya itu yang lebih Konsentrasinya lebih rendah Yaitu yang 2% Tapi, buat yang ini Use for men only Jadi, cewek nggak boleh Nah Oke, jadi perawatannya apa? Perawatannya kalau buat cewek itu cenderung Misal, kalian bisa pakai hair serum Nah, hair serum kalian harus cari yang kandungannya Yang memperkuat rambut Misal, kalian bisa pakai yang mengandung argan oil Mengandung biotin Mengandung peppermint oil Itu juga sangat bagus Terus juga rosemary oil Jadi, itu bisa kayak pengganti minoksidil sih Jadi, peppermint oil dan rosemary oil Itu udah secara saintifik Memiliki efektivitas yang mirip dengan minoksidil Nah, itu juga bisa buat banget buat cewek Jadi, yang cenderung memperkuat rambut-rambutnya Jadi, kalian bisa pakai hair serum Terus, yang kedua Kalian bisa pakai yang menutrisi Jadi, menutrisi rambut Menutrisi rambut itu maksudnya Kalian bisa pakai suplemen Suplemennya itu apa aja Kalau suplemen buat rambut Tentunya yang mengandung biotin Tentunya itu biotin udah saintifik juga Bagus buat memperkuat rambut Terus, juga bisa kalian bisa pakai zinc Terus, bisa juga kolagen Dan, mungkin tiga itu sih Menurut gue yang paling utama Buat rambut ya Terutama buat rambut tadi kan Kebotakan di cewek Terus, yang ketiga Ya, yang ketiga sih sebenarnya sama ya Mungkin shampoo kalian juga Shampoo yang harusnya menutrisi rambut Kayaknya dengan kandungan yang kurang lebih Kayak hair serum tadi ya Yang lukerosmary, peppermint oil Pokoknya yang lebih menutrisi lah Mengkuatkan rambut Jadi, nggak cuma membersihin Tapi juga memperkuat rambut Terus, itu sih yang Buat perawatan-perawatannya ya Tapi, kalau kalian buat treatment Mungkin treatment tertentu Ini kalian bisa coba Yang namanya PRP Jadi, PRP itu Juga salah satu Secara saintifik Bagus juga Buat memperkuat rambut Nah, itu PRP Terus, yang kelima Kalau treatment lagi Kalian bisa juga coba Namanya laser Laser Low laser Perapi Gitu-gitu Itu juga secara saintifik Bagus Terus, yang ke enam Kalian bisa coba juga Yang namanya head transplant Jadi, head transplant itu bisa buat cewek Maupun cowok Cuma penempatan rambutnya Mungkin akan sedikit berbeda Dibanding Dibanding Satu sama lain lah Jadi, kalau cowok kan Kayak gue nih Gue transplantasi rambut Kecilnya di hairline gue Di hairline gue Nah, kalau cewek Nah, itu tergantung lagi Tipe kebotakannya gimana Kalau dia tipe kebotakannya Yang pakai hairline gitu Hairline-nya menipis Atau tanahnya menipis Kemungkinan dia akan Ditaruh di tengah Terus, sama di hairline juga Nah, itu diisi sama rambut-rambut Yang emang kuat lah ya Nah, jadi kayak gitu Jadi, sangat-sangat Gue please Buat cewek-cewek Untuk tidak membeli Atau mengkonsumsi Yang namanya Finas Ataupun Minoxidil Tercuali itu Emang benar-benar Anjuran dari Dokter sih Sebenarnya cowok juga sih Kalau bisa ya Kalau yang Finas itu Kan Kalian Konsumsi Finas Sesuai anjuran dokter Oke Jadi gitu aja Jadi Buat cewek juga Kalau kalian masih bingung Beli perawatannya Dimana Yang sesuai dengan Yang gue jelasin tadi Kalian bisa langsung cek aja sih Di Sopi Ini kayak Kalian bisa juga konsumsi ini kan Ini mengandung Biotin Ada zinc juga Terus Ini juga air serum Mengandung yang tadi Yang gue jelasin Segala macem Terus juga ada Shampoo juga sih Ya Jadi kalau buat cewek Poinnya tuh Kata kunyinya sih Lebih ke arah Memperkuat rambut sih Memperkuat rambut Jadi kalian Agak susah Kalau Mengkontrol hormon ya Nggak kayak cowok Kalau cowok kan lebih Dia mengkontrolin hormon Dengan finas gitu Kalau cewek Lebih memperkuat lah ya Memperkuat Tapi juga Lebih bagus lagi Kalau kalian imbangi Dengan kayak dietnya Terus lifestyle kalian Itu bakal Mantap lagi Oke jadi gitu aja Yang bisa gue share Oke semoga Kalian para cewek Juga bisa Apa yang Mengatasi rambut Kalian Apalagi kalian cewek Menurut gue Looks kan paling utama ya Kalau cewek ya Penting banget lah Looks itu penting banget Kalau buat cewek Terus juga Kalau pengen konsul Bisa langsung aja Cek video deskripsi Terus kalau pengen Beli perakatan dimana Cek aja langsung di Shampoo Oke Oke salam rambut Cheers Cheers